Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang kali kedua kita tidak Mengirimkan jemaah haji Karena larangan dari pemerintahan Arab Saudi Jadi kita berdoa saja disini dan Berdoa bagi saudara-saudara kita Yang kebetulan tinggal atau stay di Arab Saudi tentu dia bisa Melaksanakan ibadah haji itu yang pertama Yang kedua Kembali saya mengimbau mengingatkan Akan seruan ajakan Dari Habib Bahar untuk Menyumbang ya nanti dilihat Di deskripsinya seperti video-video Sebelumnya Tinggal klik sumbangan Dua juta untuk satu korban Dan lebih dari itu tentu Very welcome ya Sangat diharapkan dengan Senang hati dan itu Akan disebarkan ke seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia ya jadi korban Untuk NKRI ya Dari Habib Bahar Sekarang sebagaimana Janji saya tadi Mau membacakan dan juga Mengulas soal The Guardian of Oligarch ya Jadi ini Dari Bem Udayana Abaikan kesejahteraan Rakyat Jokowi dijuluki Bem Udayana The Guardian of Oligarch Penjaga Oligarch ya Bukan The Guardian of the Constitution Penjaga Constitution Tapi The Guardian of Oligarch Kita bacakan ya Glora.co Belum lama lepas dari julukan The King of Lift Service Yang dilayangkan Badan eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Bem Ui Presiden Jokowi Dari-dari kembali diberi label Oleh gerakan mahasiswa lainnya Kali ini Bem Universitas Udayana Menyindir Jokowi dengan sebutan The Guardian of Oligarch Alias Sang Penjaga Oligarchy Melalui akun Twitter At Bem Underscore Udayana Jokowi dinalai Belum bisa menghadirkan Keadilan di Indonesia Selain itu Rezim Jokowi disebut Kerap mengeluarkan Kebijakan yang tak memihak Kepada rakyat Dalam umurnya Sebentar lagi Menginjak angka 76 Kehadiran keadilan Di muka bumi Pertiwi ini Semakin luntur Ketika kebijakan yang dibuat pemerintah Malah tidak menghiraukan Kesejahteraan dari rakyatnya Cuitnya Disitat Senin 19 Juli Bem Udayana Membebarkan produk undang-undang Yang selama ini Menguntungkan koruptor Dan korporat Sebaliknya Rakyat sipil Dan lingkungan Justru semakin dirugikan Dengan sejumlah Keputusan pemerintah Bersama DPR tentunya ya RU KPK Yang membuat koruptor Bebas melanglang Buana Undang-undang Cipta kerja Yang mengutamakan Kepentingan korporat Dan menginjak-injak lingkungan Represi kebebasan sipil Yang seharusnya merupakan Hal tabu Dalam sebuah negara demokrasi Dan masih banyak lagi Tegas Bem Udayana Luar biasa ya Ini ada ya Gambarnya seperti gambar film ya Dasar saya bukan penonton film-film Ini kayak Star Wars Atau apa ya The Guardian of The Guardian of apa Itu ya mungkin film Ya ini ada gambarnya Segala Ya sekali lagi Sobat era sekalian Mahasiswa menyampaikan Aspirasinya Aspirasi demokratisnya Mengkritik Presiden Jokowi Dan itu Sekali lagi Adalah Sah konstitusional Dan bahasanya halus ya The Guardian of Oligarch Itu ya Karena Ini bahasa yang Ilmiah ya Penjaga oligarki Bukan masyarakat Mungkin gak terlalu paham Apa itu The Guardian of Oligarch Jadi bukan bahasa yang Bisa dipahami langsung ke bawah Sehingga Menurut saya ya aman-aman saja Harusnya Dan sekali lagi Ini adalah aspirasi demokratis Dan memang Tidak mudah menjadi pemimpin Dalam era media sosial sekarang ya Karena memang Terus menerus dipantau Bisa langsung dikritik Bisa langsung direaksi Dan tidak boleh Melakukan kriminalisasi Atas kebebasan Orang untuk menyampaikan Atau menyatakan pendapat Karena hak azazi manusia itu Saya mention many times Ya adalah hak azazi Untuk menyampaikan Hati runani dan pikiran Jadi pikiran hati runani Itu adalah hak azazi manusia Yang tidak bisa dibatasi Dalam keadaan apapun Dan Pemerintah ya tidak seharusnya Melakukan represi Terhadap kebebasan sipil ya Apalagi menyatakan kehendak Pikiran Walaupun Belum tentu juga Pikiran yang disampaikan itu Katakanlah benar Menurut mayoritas Tapi tidak boleh ada Sebuah panitia Yang menyereksi kebenaran Sebuah informasi Dengan menyatakannya Itu hoax atau tidak Demikian juga pendagang hukum Jadi kita harus hormati Hak berdemokrasi Menyatakan pendapat ini Ya memang Tidak mudah Menjadi pemimpin Salah-salah sedikit Rakyat akan mengkritik Apalagi pada era sekarang ini ya Apalagi kalau salahnya banyak Saya mendengar Rizal Ramli Misalnya mengeluarkan imbauan Agar Presiden Jokowi Lebih baik mundur Dan itu adalah Aspirasi demokratis Sekali lagi ya Karena Saya katakan Presiden itu bisa mundur Dengan beberapa sebab Mundur Artinya berhenti ya Dimundurkan Artinya impeachment Atau diganti Atau diganti karena Memang sudah Pemilunya Nah itu dipraktekan Semua Indonesia Jadi ada semua Ya yang dipraktekan Dengan pengunduran diri Juga ada Presiden Soeharto Impeachment Bung Karno dan Gus Dur Pemilihan dari Megawati Ke SBE Dari SBE Ke Jokowi Jadi lengkap Sejarah ketatan Negara kita Untuk sebab mundurnya Berhentinya seorang Presiden Dan ya Tidak perlu dirisaukan Karena itu adalah Hal yang alamnya Saja Kalau dukungan terhadap Presiden Jokowi Makin lama Makin melemah ya Tuntutan Akan semakin besar Tapi Kalau dukungan Makin kuat Atau tetap kuat Ya ini akan hanya Menjadi suara-suara Angin lalu saja ya Will be Gone Gone The wind Akan berlalu Bersama angin juga Yang terlalu khawatir ya Sobat era sekalian Kita bacakan ya Komentar dari Sobat era sekalian Dari Washington Zita Anggang That is not right Was wrong Go away You are got advanced At COVID-19 Indonesia Agus Riyadin Apa maksudnya Dead Itu tidak benar Salah Ya Gitu Kemudian Bisa masuk Rekor murih Ini gelar terbanyak Ya coba saja ya Maaf ilmu saya Tidak sampai Situ ya Maaf nih Kalau Dahleng share Terus COVID-19 hilang Ekonomi bisa langsung 100% baik Terus itu bisa jamin Tidak jangan asal Ondo muak Gue ngeliatnya Oke Iya Sobat era sekalian Kadang-kadang orang bicara Mengenai sebuah perubahan Yang instan Tidak begitu Perubahan itu tidak instan Tapi perubahan itu Membutuhkan kepemimpinan Jadi Masalahnya adalah Apakah kepemimpinan sekarang Bisa menjanjikan Perbaikan ekonomi Dan penanggulangan COVID-19 yang lebih baik Di Amerika Serikat Donald Trump Tidak bisa Kepemimpinan Donald Trump Ketika digantikan Joe Biden Maka Joe Biden Mendapatkan Jauh Legitimasi Untuk Memerangi COVID-19 Dan Relatively berhasil Jadi Tidak bisa Instan Hari ini diganti Kemudian hari ini pula Masalah selesai Tidak Apalagi penggantinya Kan Wakil Presiden Dan Ma'ruf Amin Kita Tidak tahu Sejauh mana Kemampuannya Untuk melakukan Memimpin bangsa ini Dengan Independensi Pikirannya Karena Kalau terlalu banyak Mendapatkan Pengaruh Dari pihak lain Maka Jangan-jangan Tadi Tidak mendapatkan Keputusan-keputusan Yang Bernas Berpihak kepada rakyat Yang jadi masalah Begini Seperti yang dikatakan Abdillah Toha Presiden Jokowi nya Baik Tapi dia Dikelilingi oleh Para brutus Orang-orang yang ingin Mengambil keuntungan Ya tapi Kalau saya Kalau memang terjadi Sebuah lingkungan Yang seperti itu Ya tetap salah The primus interpars nya Tetap salah Orang nomor satunya Kenapa Karena berarti Dia kan tidak mampu Mengendalikan Pemerintahan Dan membentuk Sebuah sistem yang baik Dan kondusif Bagi Kemajuan bangsa Apakah Presiden Jokowi Seperti itu Dinilai saja Karena kan Kalau kita menilai Sosok Presiden Jokowi Ya lah Tentu banyak positifnya Banyak negatifnya Pendukungnya itu Tidak begitu Ada yang mendukung Ada yang tidak Jadi dihormati saja Jadi tidak bisa kita Bicara Otomatis Ya kan Tapi yang otomatis itu Adalah jika Presiden mundur Apakah otomatis Akan digantikan oleh Wakilnya Bung Refli Ya itu Memang Digantikan oleh Ma'ruf Amin Kalau pergantiannya Menurut Jalur konstitusi Yang normal Presiden Berhenti Mangkat Atau diberhentikan Dia digantikan oleh Wakil Presiden Sampai masa waktunya Jabatannya Jadi Ma'ruf Amin Akan menjabat Sampai 2024 In case Presiden Jokowi Mengundurkan diri Atau berhalangan Atau dimundurkan Wah Kalau begitu Itu sama saja Ya itulah Konsekuensi bernegara Kecuali yang diminta Mundur itu dua-duanya Kalau dua-duanya Kalau dua-duanya Berarti kan berhalangan Kalau dua-duanya Mungkin Akan dihandle dulu Oleh Trium Firat Dan dengan segera Dalam jangka waktu 60 hari Kalau tidak salah Itu harus digelar Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tapi oleh MPR Tidak pemilihan Langsung lagi Ya Di antara dua partai Yang calon Presidennya Urutan pertama Dan urutan kedua Itu Konstitusionalnya Jadi artinya PDIP dan The Gang Mengajukan pasangan calon Kemudian Kemudian PKS PAN Dan Demokrat Partai Luar Istana Juga mengajukan calon Jadi Dua geng ini Mengajukan calon Gerindra sebenarnya Tapi kan Gerindra Sudah masuk Koalisi Istana Tapi By law Atau by constitution Adalah Gerindra Sesungguhnya Jadi Gerindra Mungkin memajukan Lagi Prabowo Subianto PDIP Memajukan lagi Prabowo Subianto juga Gak akan ada pemilihan Jadi Ini Lucu ya Jadi Kalau Mekanisme konstitusionalnya Yang harus dicapai Ya begitu itu Jokowi mundur Digantikan Ma'ruf Kalau dua-duanya Diminta mundur Digantikan oleh Triumvirat Menteri Luar Negeri Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pertahanan Eh Menteri Pertahanannya Prabowo sendiri Kalau Prabowo dimajukan Bagaimana Kita Belum punya Presiden Ketata Negaraan Seperti itu Ya Kalau dia dimajukan Ya tetap saja Tapi Terserah DPR MPR ya Apakah akan memilih Atau tidak Karena tidak Digelar pemilihan langsung Cukup pemilihan oleh MPR Di antara dua calon Dari Koalisi Partai Politik Yaitu Koalisi PDIP Dan Koalisi Gerinda Itu teorinya Kita tidak tahu Apakah Memang Akan Terjadi eskalasi Di hari-hari ke depan Tapi saya hanya bicara Mengenai konsep Ketata Negaraannya Saya bilang Wah Refling Menginginkan Presiden Jokowi mundur No way Yang saya Jelaskan itu adalah Soal mekanisme Ketata Negaraan Yang menurut saya Sah semua Minta mundur Sah Itu pasal 8 Pemilihan sah Pasal 22E Impeachment sah Yang tidak sah Itu adalah Anda Angkat senjata Jadi sepanjang Anda memberikan Unsul Ya Berdasarkan konsep Ketata Negaraan Ya So far Tidak ada masalah Kemudian Mahasiswa sekarang Cuma bisa ngomong Sama seperti presidennya Bukan lagi Parlemen jalanan Tapi Parlemen kobakan Ya kita tidak bisa juga Ya Paling tidak kan Yang namanya Aspirasi itu Tidak harus turun ke jalan Apalagi COVID-19 Paling tidak ya Menyampaikan sikap itu Lebih baik Daripada diam saja ya Jadi Tidak juga bisa kita ngomong Mahasiswa hanya omong doang Karena untuk ngomong pun Kadang-kadang ada resikonya Bukan berarti Tidak ada resiko Yang tidak ada resiko Itu kalau diam-diam saja ya Ya Soalnya sekalian Itu saja ya Mudah-mudahan Banyak yang akan Berpartisipasi Menonton ya Yang penting tetap Di channel ini Karena di channel ini Anda akan dirayu Ditipu Direpotin Dicecar Di uber Pula di jalan khusus Karena channel ini adalah Channel yang mengancam Memeras Dan membenci Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Dengarkan lagu ya Sobat Terima kasih 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 Terima kasih